PSS Semarang mendatangkan satu pemain angsing tambahan untuk mengikuti trial selama sebulan ke depan. Pemain yang di tangan PSS Semarang tersebut bernama Duje Jaforcik. Diketahui Duje Jaforcik adalah pemain berlabel Timnas Kroasia dan kini usianya masih berusia 22 tahun. CEO PSS Semarang, Yoyo Sukawi, mengatakan bahwa alasan PSS mendatangkan Duje Jaforcik adalah rekomendasi dari sang pelatih, Yanni Andriyan Gilan. Tentu, bila Duje Jaforcik berhasil lolos, maka akan ada satu pemain asing yang didepak oleh klub berjudul Laskar Maestad Jurnar tersebut. Menelisik dari kemungkinan yang ada, setidaknya ada dua-dua pemain asing yang bakal terancam posisinya bila Duje Jaforcik berhasil lolos seleksi. Pertama, Yanni Ali Sesai dan juga Jonathan Kantilana. Ali Sesai terancam posisinya karena ia kerap mendapat hujatan dari para pendukung setiap PSS Semarang, Pansur Biru dan Snek.